di dua syawal sampai dengan akhirnya 30 syawal kurang lebih 30 syawal awal sampai akhir syawal tapi awal syawalnya tidak memasukkan tanggal satu tanggal satu nggak ikut apa amalannya ada di hadith muslim nomor hadith 1164 dari abu ayyub al-ansari dari Allah ta'ala inhu hadith muslim nomor hadith 1164 riwayat abu ayyub al-ansari kalimatnya man sama ramadhan siapa yang telah berpuasa di bulan ramadhan di ramadhannya selesai oke Hai siapa yang puasa di bulan ramadhan fuma atbahu siptad min syawal fuma atbahu siptad min syawal kemudian meneruskan dengan mengerjakan puasa nam hari di bulan syawal kalimat bulannya di awal dengan kata min min disini berfungsi untuk tab'id tab'id berunjuk dari bagian bagian dari sesuatu jadi sebagian dari syawal nggak harus semua bulan syawalnya kalau ada kata min fokus kemudian disandingkan dengan bentuk waktu ini seperti syawal maka waktu yang dimaksudkan itu tidak ada batas yang penting bagian dari syawal bisa awal bisa tengah bisa akhir di Nabi ingin menyampaikan amalan selanjutnya yang dikerjakan di bulan syawal itu tidak pada bulan yang lainnya ada puasa sebanyak enam hari dan itu cuma di syawal tidak di bulan yang lainnya baik waktunya menunaikan puasa enam hari ini di bulan syawal silahkan pilih yang sesuai dengan kepentingan kita kemudahan kita menunaikannya dari awal syawal pembuka sampai ke akhirnya kecuali tanggal satu karena tanggal satu itu hari bahagia hari makan makanya haram hukumnya puasa di satu syawal walaupun cuma qabak qabak pun nggak boleh apalagi yang puasa sunnah jelas baik jadi ada kemudian isyarat dari Nabi amalan yang kedua adalah menunaikan puasa di bulan syawal waktunya enam hari terbentang luas dari awal syawal sampai akhir syawal kalau anda bisa menunaikan ini selama enam hari ini maka masha'Allah lihat kalimatnya maka orang ini seakan-akan sudah mengerjakan amalan puasa sepanjang tahun Nabi menyebut puasa enam hari ini yang digabung dengan bulan Ramadhan itu seperti halnya mengerjakan puasa sepanjang tahun selama setahun ya nanti kita bahas dari mana dapatnya angka satu tahun ini paham seperti ini baik yuk kita mulai teruskan bahasanya dari mana dapat angka satu tahun ini pertama kita ambil kaedah dulu dalam hadis riwayat al-bukhari di kitabu siam nomor hadis yang pertama hadisnya kunsi poisi paling kiri sebelah atas di kitabnya setiap kebaikan yang dikerjakan oleh orang puasa itu berganda sepuluh kali lipat kalau di Ramadhan sepuluh kali hari biasa kalau dia kerjakan sepuluh kali lipat amalannya jadi nilai satu sama dengan berapa? sepuluh kalau bahasa Qur'annya setiap mengerjakan satu kebaikan itu sama dengan sepuluh kali lipat nilainya sepuluh kebaikan sekarang perhatikan sini kalau kita puasa Ramadhan berapa lama? sebulan sebulan 29 sampai 30 hari ambillah kemudian yang bulat misalnya ambil yang bulat 30 hari baik jadi kalau sekali puasa berapa nilainya? sepuluh, sepuluh kali biasa sekarang tiga puluh kali puasa kali sepuluh berapa? tiga ratus, masya Allah saya mau tambah enam hari dalam syawal, tambah enam kalau satunya sepuluh, enam kuning dikali sepuluh jadi berapa? enam puluh, masya Allah tiga ratus tambah enam puluh? tiga ratus enam puluh satu tahun ada berapa hari? dalam hijriah tiga ratus lima puluh tiga hari tiga ratus lima puluh tiga hari maka bayangkan ketika kita puasa tambah dengan syawal seperti halnya orang punya amalan sebanyak tiga ratus enam puluh itu yang disebutkan dalam bahasa Nabi orang yang puasa Ramadhan tambah enam hari seakan-akan puasa selama setahun paham ya? dia punya pahala seperti orang puasa selama setahun jadi diurut, diurut, diurut kalau satunya berbanding satu ini tiga ratus enam puluh jelas ya? maka anda dapat Ramadhan selama sebulan tiga puluh kali sepuluh tiga ratus kemudian tambah dengan enam puluh, tiga ratus enam puluh dan dapat hitungan pahala yang luar biasa nah, tapi persoalannya kita belum turunkan ke hukum fikihnya Nabi menyebutkan waktunya dari perbentang luas di bulan syawal dari awal syawal sampai akhir syawal nah sekarang persoalannya tidak semua orang bisa menemukan waktu yang sama untuk berpuasa karena itulah para ulama sepakat menyebutkan satu, enam hari ini bisa dipahami dengan dua hal satu, bisa enam hari berturut-turut bagi yang memudahkan untuk menunaikannya bisa juga dipahami tidak harus berturut-turut yang penting ambil enam hari saja karena kalimat Nabi-Nya tidak menyebutkan kalimat berturut-turut mengerjakan jadi anda misalnya ambil sehari misalnya disini ambil sehari di pertengahan ambil misalnya ini dua hari di pertengahan ambil tiga hari di akhir tidak ada masalah yang penting hadis ini tidak mengatakan berturut-turut yang penting menunaikan dapat enam hari dari bulan syawal jelas? baik yang kedua lihat sini ini yang paling penting tidak semua orang bisa menunaikan puasa ini misal langsung di awal syawal karena dia masih menikmati ibadah yang pertama tadi terkait dengan berbagi dikerjakannya di tanggal satu tapi momentumnya terus bergerak kadang-kadang tanggal dua kadang tanggal tiga nerima kunjungan ini nerima kunjungan itu dan sebagainya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!